Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video Di mana video ini memperlihatkan atau mempertontonkan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih Tapi sholat tarawihnya ini agak unik dan berbeda dengan yang lainnya Selain sholat tarawihnya ini super cepat, tapi ada bacaan-bacaan yang mereka singkat Nah dan bacaannya ini sangat unik Dan saya pun terkadang pengen tertawa Dan saya juga berpikir apakah ini candaan atau sholat beneran gitu Jadi langsung saja kita simak videonya Ini videonya sudah saya siapkan Nah oke guys, inilah videonya Dengan judul Biadab Nah sambil ada stiker kayak gini Mohon maaf kali ya Sholat tarawih paling cepat Di channelnya Rasya Sabtaji Oke guys, langsung saja kita putar dan simak videonya Bagaimana keunikan dan Kengawuran atau kengacauan Sholat tarawih tersebut Langsung saja kita lihat videonya Nah oke guys, kita bisa saksikan bersama-sama Nah jadi si imamnya ini membaca surat al-fatihah Tapi dipotong Tengahnya itu tidak dibaca Cuma bismillahirrahmanirrahim Walau dolin Nah jadi Astagfirullah Ini gimana Saya juga gak tahu ini Video candaan atau Memang beneran gitu Tapi kalau sholat beneran ya jelas Ini tidak sah Tidak dibetulkan dalam hukum fikih Sepakat ulama manapun ya Al-fatihah itu adalah rukun Daripada sholat Sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda La sholata liman lam yakro Bi fatihatil kitab Tidak ada sholat Bagi orang yang tidak membaca surat al-fatihah Gitu guys Jadi Ini ngawur ya guys ya Aduh Jadi awalnya saya ingin mereaksen sholat-sholat yang super kilat guys Khususnya sholat tarawih Karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan Biasalah Para youtuber lain pun Membahas Video-video lama Di saat Momennya guys Nah ini pun Videonya di upload pada 10 Mei 2019 Nah para youtuber-youtuber lainnya pun Membahas video-video lama Tapi di momen yang tepat guys Jadi Tarawahi itu Momennya yaitu bulan Ramadan Jadi walaupun video lama dibahas di bulan Ramadan Nah ini saya Awalnya pengen membahas video Tarawahi yang super kilat Super cepat Tapi ada yang lebih unik Yang lebih ngawur guys Ini salah satunya Oke guys Kita lanjutkan lagi nontonnya Tuh kan Itu lagi Tapi jamahnya pada ketawa itu kelihatannya Tuh Lima menit kemudian Nah Oh pegel ya Nah Tarawahi itu kan artinya Santai ya guys Tapi ini kan kebut-kebutan Jadinya capek Sambil monyong-monyong begitu Ibu mau bacanya Nah itu guys Video yang sudah kita tonton tadi Coba kita komentari Sholat Tapi di ujungnya Ada kesan bercanda Sambil makmumnya itu Fush up Lalu Melurus-luruskan Badan yang pegal gitu Jadi kayak lelucon Kayak Sebuah candaan Ya walaupun mungkin Ya mungkin Ini mereka ini Membuat video itu Mungkin candaan Untuk Mengejek orang-orang yang Sholatnya super kilat Mungkin Ya Karena saya cari juga Di channelnya yang tertera Video tersebut kan ada di pojoknya itu Nama Channelnya yang di upload Mungkin itu video originalnya Nah yang kita tonton itu Sudah re-upload Sudah saya cari-cari Video originalnya Saya pengen Lihat video utuhnya Seperti apa Tapi tidak ketemu Nah coba kita ambil Husnuzonnya saja Mungkin itu video Untuk mengejek Orang-orang yang Tarawinya Super kilat Tapi Di sisi lain Oke kita luruskan Walaupun itu Niatnya demikian Tapi tidak boleh Sholat itu Dijadikan Sebuah candaan Sebuah lelucon Karena sholat itu Sangat mulia Sangat agung Karena semua Amal kita Perbuatan kita Yang baik-baik Amal kita Yang baik-baik Dari mulai Sodakoh Zakat Infak Lalu Berbuat baik Terhadap sesama Berkasih sayang Itu tidak akan Ada nilainya Kalau sholat kita Yang kita kerjakan Tidak diterima Atau tidak sah Jadi semua Amal kita Tergantung Sholat kita Jadi ulama mengatakan As-sholatu Wi'a'ul ibadah Sholat itu adalah Tempatnya Atau Wadahnya ibadah Kalau wadahnya itu bagus Maka niscaya Ibadah-ibadah yang lainnya Pun akan bagus Jadi kalau sholat Dijadikan lelucon Dijadikan candaan Itu sudah tidak benar Tidak dibenarkan Di dalam Islam Karena sholat itu Peringkatnya sangat tinggi Rasulullah S.A.W. pun Menerima perintah Sholat itu Melalui Isra Mi'raj Langsung Rasulullah S.A.W. menjemputnya Ke langit Lalu ke Sidratil Muntaha Ada yang berpendapat Rasulullah Langsung bertemu Dengan Allah Ada yang berpendapat Tidak langsung Bertemu dengan Allah Hanya saja Rasulullah S.A.W. dipanggil Langsung Ke Sidratil Muntaha Lalu mendapatkan Perintah sholat Tapi itu Tidak kita Permasalahkan Yang kita Permasalahkan adalah Ketika sholat Dijadikan sebuah Candaan Ketika sholat Dijadikan sebuah Lelucon Itu adalah Sebuah kebodohan Itu adalah Sebuah kejahilan Yang perlu kita Hilangkan Dalam diri kita Tentunya Sholat itu Yang akan Menemani kita Menerangi kita Di dalam Kuburan kita Kelak nanti Maka jangan Main-main dengan Ibadah sholat ini Karena Ibadah sholat ini Sangat luar biasa Baik dari segi Tingkatannya Maupun dari segi Pertolongannya Jadi kalau kita Membuat komedi Atau Lelucon Atau sebuah Candaan Janganlah hukum Hukum Allah Yang dijadikan Sebuah Candaan Janganlah Perintah Perintah Allah Yang dijadikan Sebuah Komedian Jadi Banyak Komedian Atau Candaan Yang lainnya Yang tidak akan Merusak Akidah Atau yang tidak Merusak Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Carilah Candaan Candaan Atau Komedian Yang mendidik Yang membuat Masyarakat terhibur Dan tidak Menyinggung Perasaan Orang banyak Demikian video kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bilai topik Walihidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh